Gue gak nyangka gue Didi bisa ngelakuin itu semua Gue dulu kayaknya jaman sekolah sering dengerin gitu lagu-lagunya dia Enak-enak, I'll be missing you, I need a girl, pamer bojo Gak sorry beda itu bukan P Didi ya, itu Didi kempot kalo itu Tapi gue gak nyangka aja dia ternyata penjahat gitu Walaupun ternyata udah banyak tanda-tandanya Tapi sebelum lanjut, gue pengen ngucapin makasih dulu buat Beyonce Karena kalo gak ada Beyonce, gue rasa ya parah lah Intinya makasih banget buat Beyonce Dan ya Beyonce keren, Beyonce hebat Beyonce tuh ya sesuai namanya, Beyonce lah gitu Keren banget, kehebatannya tuh Beyonce gitu intinya Enggak, tapi kembali ke Didi Sebenernya udah banyak pertanda kalo emang Didi ini penjahat gitu Dia lahirin aja tanggal 4 November Dan dia orang Amerika Dan 4 November di Amerika itu adalah hari skeptis nasional Jadi harusnya udah dari dulu orang-orang Amerika tuh skeptis ke Didi Dan nama asli dia itu kan Sean John Combs ya kan SJC kalo disingkat Dan dia sekarang terlibat kasus kekerasan Dan dia kan musisi nih Nah SJC itu di musik, itu merek drum Alat musik yang dipukul Jadi dari namanya aja udah keliatan kalo dia bakal ngelakuin kekerasan Dan Didi itu kuliah di Howard University namanya Tapi di tahun kedua dia cabut, dia gape kelar kuliahnya Dan cowok yang ngelakuin kekerasan ke perempuan Itu kan laki-laki yang pengecut ya kan Nah Didi ini kuliah di Howard University Tapi di tahun kedua cabut dia, dia gape abis kuliahnya Nah kenapa dia cabut? Karena Howard itu ternyata artinya berani Makanya dia cabut, dia sadar kayak Wah gue bukan orang yang berani nih Gue ntar pengen kekerasan ke perempuan Soalnya gue cabut deh gitu mungkin Udah bertanda itu Dan gini ya, Didi itu katanya terlibat juga Dalam peristiwa yang terjadi pada Michael Jackson Katanya ujung hidupnya MJ itu berkaitan dengan Didi juga Nah nama panjang Didi tadi, Sean John Combs Itu kalo urufnya kita acak-acak Bisa jadi MJ, Setan No Boss MJ, Setan No Boss Setan itu MJ Hati-hati lu gitu ibaratnya kan Itu udah petunjuk lagi Dan yang paling bikin gue merinding Yang paling bikin merinding nih Selain kehebatan Beyonce ya Itu bikin kita merinding juga segini kerennya Tapi selain itu Enam albumnya Didi itu judulnya No Way Out, Forever, The Saga Continuous, Press Play, Last Train to Paris Sama The Love Album Huruf depannya tuh kalo kita jajarin tuh N, F, T, P, L, T N itu huruf ke-14 F ke-6 T ke-20 Nah sampe ke P, L, T nya Kalo kita tambahin juga semua huruf-hurufnya Itu angka hasilnya tuh 88 Nah 88 ternyata dulu itu Adalah angka yang melambangkan Salam pada Hitler Salam pada Hitler tuh 88 loh Emang udah penjahat nih Didi ini Keliatan dari dulu Yang gue gak ngerti cuma dua hal Pertama kenapa partinya Didi itu Harus pake baju putih Harusnya tuh baju merah gak sih? Soalnya kan nama dia kan P, Didi Ya kan? P, Didi tuh Tiga huruf depannya aja P, D, I Dan kedua kenapa Didi ini Sering banget ganti nama gitu Nama kok diganti mulu gitu Apa emang orang-orang yang ganti nama tuh Orang-orang gak bener ya? Ya sama lah kayak presiden tuh ganti nama Gak bener kan orangnya Maksudnya, maksudnya Maksudnya presiden Amerika ya Ini kan lagi bahas Didi Dia kan orang Amerika Jadi pas gue bilang presiden Udah pasti yang gue maksud ya Presiden Amerika Presiden Amerika zaman dulu Lebih tepatnya Bill Clinton Dulu nama dia tuh Bill Blythe Tapi diganti jadi Bill Clinton Gitu dia yang gak bener Dulu nama dia